Hai welcome back teman-teman sekarang kita akan membuat sertifikat ya pelatihan atau seminar menggunakan koreldraw tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan yang bagikan silahkan linknya atau caranya ada di durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya Oke langkah pertama teman-teman disini notip dulu ya file-nya akan kita bagikan disini adalah .ai jadi teman-teman tinggal import saja selanjutnya nanti ada beberapa settingan yang harus disetting seperti di dalam tutorial ini seperti di geradasi ya di sini menggunakan transpalan untuk gradasinya Oke itu saja sekarang kita langsung buat dulu ya bisa buat file lalu kita buat new dulu di sini teman-teman ukurannya diganti saja menjadi A4 dan kita ganti disini menjadi landscape nya untuk ukurannya seperti ini kalau sudah teman-teman silahkan di klik dua kali di retangle ya seperti itu nanti kita kalau udah di klik dua kali kita sudah punya disini untuk retangle nya setelah itu teman-teman silahkan buat disini ada two-point line ya kita drag dulu Maksud saya ditekan dulu terus pilih two-point line seperti itu kalau sudah teman-teman silahkan di drag sambil menekan sip seperti ini kalau ditekan sip bentuknya jadi lebih teratur ya lebih kaku seperti itu ditekan saja sipnya sambil di drag ke bagian bawah Oke seperti itu sekarang kita turunkan dulu disini kita sudah buat beberapa yang ini kita drag ke bagian atas terus kita di akhirnya ya kita klik kanan Oke seperti itu kita perbesar dulu maksudnya di perbesar tinggal dinaikkan saja ya Oke itu satu selanjutnya teman-teman sebentar kita buat lagi sama seperti tadi yaitu point line terus kita drag seperti ini ya sambil menekan sip sama Oke kalau sudah ditekan sip lalu kita pindahkan dipastikan si garisnya itu memotong ke bagian pojok ya seperti itu ini jadi eh pas kedalam sudutnya Oke kalau sudah teman-teman teman-teman seperti ini sekarang tinggal kita dibuat saja menggunakan Smartpill ya di sini diklik saja Smartpill nya 12 ya untuk warnanya bisa kita pilih lebih spesifik lagi kita coba ulangi di sini kita pilih warna color ada palet juga ada warna yang lain juga boleh dipilih atau teman-teman juga bisa kita pilih di bagian yang ini ya kita coba pilih warna ungu saja mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih Oke kita tarik dulu ke bawah Iya seperti itu jadi ketika diklik ini sudah warna ungu Oke ini sudah punya yang ini kita gabungkan ya diklik saja sambil menekan sip seperti itu jadi terseleksi keduanya lalu kita ol ya kita gabungkan Oke seperti itu yang ini teman-teman kita buang saja sudah tidak terpakai di delete saja selanjutnya dah yang ini kita hilangkan outline nya kita tekan klik klik kanan pada tanda X seperti itu selanjutnya kita buat gradasi ya di sini kita buat gradien memakai interactive tool file ya di sini kita drag saja teman-teman seperti itu ini berubah menjadi warna putih ya kita pilih saja warnanya masih warna ungu tetapi untuk warna ungu nya kita pilih yang lebih pekat ya jadi lebih gelap seperti itu Oke ini pun sama teman-teman caranya seperti yang tadi kita pilih interactive tool tetapi lebih mudah di sini menggunakan copy pil ya kita pilih saja di sini Oke ini sudah ada teman-teman jadi sudah bisa dilihat efeknya ini juga bisa di perbesar ya seperti itu tinggal di kalau sudah di perbesar teman-teman kalau mau di perbesar lagi ininya tinggal di tarik saja ya ini tarik ke tengah terus ini ditarik ke bawah ini tidak apa-apa ya tidak terlalu rapi juga karena akan tertutup oleh bagian yang belakang yang belakang seperti itu Oke sekarang kita di duplikat ke bagian sebelah kanan di drag dulu terus di klik kanan Oke setelah itu kita flip ya di sini ada mirror horizontal kita turunkan sedikit Oke seperti itu kita grup dulu terus kita tekan L ya di sini tekan L nya kita bisa memilih maaf kita seleksi dulu lalu ditekan L ya seperti itu jadi jangan langsung ya yang ini kita ganti teman-teman kita and group all menjadi warna kuning seperti tadi ya warna kuningnya kita gradisikan dulu ini jadi putih pilih warna kuning lagi terus diklik dua kali di sini lalu diturunkan ya untuk intensitas kuningnya lebih gelap atau lebih agak ke orang juga boleh sedikit Iya seperti itu oke jangan terlalu orang kalau sudah teman-teman ini warna kuningnya ini bisa kita pilih lebih terang supaya gradisnya lebih lebih kelihatan kalau sudah lakukan hal yang sama kita pilih interaktif tool terus kita pilih copy feel kita pilih bagian Oh maaf kita pilih bah sebentar harusnya yang ini Oh yang ini ya sebentar kita ulangi kita pilih interaktif tool ada copy feel terus pilih yang warna kuning ini disesuaikan dulu biar kelihatan untuk warnanya untuk warna yang ini kita samakan saja copy feel ya interaktif lagi terus copy feel pilih yang salah satunya Oke itu untuk bagiannya teman-teman Oke selanjutnya kita buat shadow ya di sini di bagian tengahnya caranya teman-teman bisa menggunakan ellipse ya seperti ini kita buat setengahnya saja Oke kalau sudah seperti ini kita berikan warna hitam lalu outline-nya dihilangkan disini sebenarnya teman-teman banyak ya caranya hanya saya bisa hanya bisa pilih seperti ini jadi kita buat dulu dimiringkan setelah itu teman-teman kita pilih disini untuk opposite nya ya pilih uniform transparan terus dipilih multiply Oke kalau sudah dipilih multiply pada Corel Draw itu untuk efek blur ya adanya di bitmap ya jadi bitmap blur itu tidak akan aktif ya sebelum eh si model eh maksud saya si set ini dibuat dulu menjadi bitmap jadi kita ubah dulu convert to bitmap ya di sini untuk resolusinya kita pilih saja yang rendah saja boleh 100 atau 96 hanya karena nya shadow tapi oke oke lalu kita kembali ke bitmap dan kita pilih blur ya ada gaussian blur oke teman-teman bisa dilihat ini blurnya sudah ada ini juga bisa di setting ya seperti itu kita oke kan saja oke kalau sudah teman-teman eh tadi masih dimultiply ya masih dimultiply selanjutnya pada bagian blur ini kita perbesar dulu oke seperti itu kita turunkan ke bawah dengan kontrol pegdown ya di sini beberapa kali sampai ada di bawah kalau terlalu bawah bisa dikontrol peg up ya seperti itu Oke cuma disini keluar prem ya jadi kalau misalkan karena ini blur jadi ada keluar prem caranya teman-teman bisa menggunakan disini ada set tool ya cara menggunakannya atau cara memotongnya teman-teman tinggal diklik saja untuk set toolnya terus kita masukkan sesuai dengan bentuk atau frame yang sudah ada seperti itu selanjutnya yang ini juga sama tinggal di duplikat dulu ya tinggal di drag teman-teman terus diklik kanan itu di duplikat simpelnya seperti itu kita perbesar dulu lalu turunkan ke bawah seperti yang tadi bisa menggunakan pegdown ya sampai bentuknya itu ada di bawah seperti ini kalau sudah teman-teman sekarang bagian yang sebelah kiri ya kita drag dulu lalu diklik kanan ini tinggal kita flip saja lalu diturunkan ke bawah bisa dengan pegdown tadi ya kontrol pegdown terlalu besar kita perkecil saja oke seperti itu kita tarik kita perkecil lagi oke ini keluar seperti yang tadi ya bisa diseleksi dulu lalu naikkan ke atas kalau sudah teman-teman kita drag turunkan ke bawah lagi terus kita pegdown lagi oke seperti itu jadi itu salah satu cara ya membuat eh shadow yang biasa saya lakukan kalau di coreldraw ingin lebih custom ya untuk shadow nya karena di dalam pembuatan shadow menggunakan sedow tool itu biasanya mengikuti itu hanya salah satu contoh saja barangkali teman-teman ada yang lebih mudah bisa diinformasikan boleh linknya atau caranya juga bela di cara yang lebih simpel lagi selanjutnya teman-teman disini kita buat dulu ya dengan kontur kita buat garis nanti ya di sini konturnya disesuaikan teman-teman kita pilih saja kalau sudah kita klik kanan pada bagian konturnya sebentar kita pilih break ya oke di break kita klik kanan pada tanda hitam ini bisa dilihat teman-teman konturnya sudah ada lalu ini sudah terpisah ya karena hanya satu untuk konturnya selanjutnya kita buat lebih tebal ya kita pilih disini ada dua atau sampai tiga PT lah seperti itu kalau kurang lagi teman-teman bisa dipilih enam atau sampai empat enam sampai delapan boleh silahkan selanjutnya di bagian yang ini teman-teman kita buatkan gradasi emas ya kita bisa complete dulu objeknya di objek lalu ada convert to cup itu udah dan sekarang Oh maaf maksud saya ini memang sudah jadi dalam bentuk cup ya bentuknya karena dalam kontur ya kalau tidak salah selepas kontur itu langsung jadi cup lalu kita ubah lagi menjadi convert outline to object Oke ini sudah menjadi objek bisa dilihat teman-teman sekarang sekarang tinggal kita buatkan menjadi warna emas caranya menggunakan interactive tool jadi kita tinggal drag saja seperti itu terus kita tinggal pilih disini warnanya biasanya warna emas itu kuning ya Oke kuning di tengahnya klik saja di tengahnya teman-teman dua kali seperti itu lalu kita kasih kembali sementara kita kasih kuning dulu ya ini juga sama kita beri kuning dulu seperti itu Oke kuningnya agak tidak terlalu kuning ya Iya kalau sudah teman-teman bagian yang tengah disini ya kita ganti menjadi warna coklat ini sudah kuning semua kita ganti warna coklat Oke coklatnya agak gelap ya Iya seperti itu ini juga sama ini bisa caranya bisa menggunakan airdropper ya diklik saja pada bagian yang ini Oke sebentar ini jadi warna hitam ya ya harusnya warna coklat klik air dropper terus dipilih disini warnanya Iya seperti itu nanti untuk warna emasnya juga teman-teman bisa menyesuaikan ya di sini ini harusnya agak putih emang warna-warna metal seperti ini untuk admin untuk membuat warna pas emang agak susah ya seperti itu jadi teman-teman nanti boleh dieksplor saja ya Oke sekarang tinggal kita buat silang teman-teman caranya seperti ini ini diklik saja dua kali ditarik seperti itu Iya seperti itu jadi kita tariklah saja ya ini tertik klik dua kali sebentar dikliknya yang terlalu dekat ya oke seperti itu jadi warna emasnya itu terlihat lebih silang lah seperti itu kita naikkan ke atas kontrol peg down ya eh kontrol peg up maksud saya Oke dan bagian yang ini yang kecil kalau teman-teman kita seleksi dulu dengan shadow nya kita tekan kontrol home ya seperti itu ini juga sama kita seleksi dulu Oke tanpa bayangan ya yang ini lalu tekan kontrol home Oke seperti itu jadi ini ada di tengah selanjutnya teman-teman kita buat satu buah bentuk lagi ya di sini seperti lipatan seperti contoh yang tadi jadi tinggal di klik kanan saja di drag ya seperti itu ini boleh lebih besar Oke seperti ini juga boleh ini kita naikkan saja ke dalam frame ini kita buang Oke ini bisa disesuaikan teman-teman Oke ya seperti itu tetapi di sini kemiringannya jangan sampai berubah ya ini kita buang kemiringan bagian kiri ya karena di bagian kanan-kiri akan menjadi eh shadow ya maksud saya menjadi transparan seperti itu kita pilih dulu warnanya warna abu saja setelah itu kita pilih transparan tool kita drag saja teman-teman seperti ini ya bisa dilihat itu warnanya sudah berubah ya diusahakan jangan sampai kelihatan yang ini transparansinya kita tambahkan tambahkan Oke jadi bentuknya seperti ini saja tetap dengan eh itunya tetap dengan kelihatannya teman-teman tapi bagian kirinya itu jangan bagian kanan dengan kelihatan Oke kita coba rapihkan dulu iya seperti ini Oke bagian bawahnya juga dikasih sebentar memang ini agak sulit juga ya bukan sulit jadi agak lama mungkin untuk membuat settingannya Oke ini satu sudah teman-teman ini bisa dipilih ya untuk warnanya bisa pilih warna abu Oke jadi jangan terlalu hitam juga ini kita turunkan ke bawah dengan kontrol pegdown ya terus saja ditekan sampai ada paling bawah seperti itu tinggal di duplikat saja sebentar ini kontrol pegdown juga kita duplikat seperti ini di klik kanan ya jadi ada dua teman-teman untuk bentuknya hanya yang ini lebih enek ya ini klik saja dua kali ini klik dua kali dan pada bagian yang diluar kita klik dua kali juga terus transparansinya kita kurangi teman-teman Oke seperti itu ya nanti bisa di lebih disesuaikan lagi ya yang penting si bentuknya itu menjadi terlihat lebih muncul kita turunkan dengan pegdown supaya ada paling bawah Oke ini memang eh lumayan ya lumayan agak sulit juga seperti itu selanjutnya yang ini bagian bawahnya jangan terlihat ya jadi kita sesuaikan saja Oke atau kita bisa digeser ya bagian yang kanan yang lebih pendek seperti itu bisa juga seperti itu oke kurang lebih lah pembuatannya seperti ini ya supaya tidak terlalu lama teman-teman selanjutnya kita tinggal buat deskripsi teman-teman bisa menggunakan text tool ya di sini jadi tinggal di klik saja terus ditulis disini saya hanya menjelaskan ya jadi teman-teman untuk text toolnya bisa mandiri saja ditulis di sertifikat apa tulisan disini saya coba di copy paste saja ya dengan bentuk yang sebelumnya seperti itu jadi paling disini untuk men settingnya hanya ditulisan ya disini berpisah sudah menjadi save karena dibuat yang pertama itu di illustrator ya disini di Corel draw tinggal ditulis saja terus diberi efek shadow ya disini untuk bagian sertifikat saya menggunakan font beri serif dari Google font untuk nama disini menggunakan grid pb masih sama dengan Google font dan ini untuk signatur juga sama ya pada dasarnya nanti ini hanya contoh saja untuk penulisan tanda tangan nanti sebagai ketua pelaksana ataupun yang menyelenggarakan seperti itu mohon izin sebelumnya admin eh meminta maaf ya untuk bagian rencana tidak dijelaskan disini karena akan lama ya mungkin lain kali saya akan jelaskan cara membuat rencananya dan disini nanti teman-teman juga akan mendapatkan filenya ya jadi tinggal dipelajari saja untuk membuat rencananya admin tidak bisa menjelaskan disini karena videonya sudah terlalu lama ya sudah sekitar 18 menit keburu jenuh jadi teman-teman silahkan saja digunakan untuk filenya nanti kita akan bagikan ini untuk rencananya sudah dibuat eh atau tinggal ditempel saja ya dan nanti teman-teman juga sudah mendapatkan sebelumnya mohon maaf sekali ini sudah terlalu lama ya untuk videonya jadi silahkan teman-teman teman-teman bisa lebih explore lagi ya untuk tulisannya atau juga untuk stylenya khusus untuk disini untuk mendali admin tidak membahasnya ya membahas lebih jauh lagi karena waktunya akan terlalu lama ya untuk admin untuk membuat ini sisanya kurang lebih pembuatannya seperti itu mohon maaf sekali tidak menjelaskannya maksudnya sampai tuntas tidak ada maksud apapun supaya durasinya ini lebih lama lain kali akan kita jelaskan sampai penggunaan atau membuat rencana di dalam sertifikat ini terima kasih teman-teman silahkan digunakan sertifikat ini caranya ada durasi ketiga menit gratis tentu dengan dibaca untuk ketentuannya mohon maaf sekali lagi bila ada gambar atau warnanya tidak sesuai dan juga ada dalam gambar ini yang tidak dipraktekan supaya lebih simpel saja teman-teman juga bisa lebih explore dan file-nya nanti akan kita bagikan mohon maaf sekali teman-teman terima kasih salam belajar Indonesia channel